Itu sebuah risiko dari keputusan dan apa tidak apa-apa. Tapi kalau boleh, kalau mau nyerang, seranglah Ganjar. Jangan serang suami istri saya, jangan serang anak saya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo semakin ramai menuai hujatan netizen imbas dari batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Dengan sungguh, Ganjar meminta netizen untuk tidak menyerang keluarganya. Ganjar mengaku tak mempersoalkan hujatan yang datang ke media sosialnya karena Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini banyak dikaitkan dengan pernyataan Ganjar menolak kedatangan Timnas Israel. Dan Gubernur Jawa Tengah ini pun menegaskan bahwa kemarahan netizen adalah risikonya terhadap keputusan dan pernyataan yang ia lotarkan. Sementara itu, hujatan demi hujatan dari netizen yang kecewa akan pernyataan Ganjar juga menghujani di kolom komentar pada beberapa postingan Instagram istrinya. Banyak warganis menyatakan kekecewaan pada Ganjar karena pernyataan penolakan untuk Timnas Israel pada gelaran Piala Dunia U20 2023. Terima kasih telah menonton! Piala Dunia U20 2023 Itu sebuah risiko dari keputusan dan apa tidak apa-apa. Tapi kalau boleh, kalau mau nyerang, seranglah Ganjar. Jangan serang suami istri saya, jangan serang anak saya. Pakup masih tetap sikap yang sama dengan Israel? Kenapa? Israel sikapnya sama. Itu kan keputusan politik luar negeri kita ya. Jadi, apa namanya, tinggal dilakukan lobi-lobi saja. Dan saya percaya PSSI bisa melakukan itu. Ya. ... selamat menikmati selamat menikmati